Hai teman-teman saya sekarang sambil naik sepeda ya sambil naik sepeda nanti saya mau masuk lewat di kampung Hongkong ya ini yang yunlong partnya sebelah sini masuk kampung yunlong sekarang saya mau minggir mau masuk ke tempat kampung yunlong teng-teng-teng sudah masuk tempat kampung yunlong ya saya harus pelan-pelannya jadi masuk tempat yunlong sampai dimasuk tempat yunlong sini nanti saya keluar dari kampung ini nah ini kampung yunlong ya tempatnya antara luk antara yunlong pak dan yunlong prasa pelan-pelan selamat menikmati ada orang jemur kulit jeruk ya teman-teman itu kulit jeruk teman-teman yang dijemur itu nah saya sudah sampai mulut gang keluar dari kampung ya kesana arah dunmun kedepan ini arah Yunlong Plaza ini saya sudah keluar dari kampung Yunlong ya sudah keluar dari kampung Yunlong saya mau masuk ke arah Yunlong Plaza nah saya mau nyebrang ya oh ternyata sudah lampu merah tidak jadi nyebrang tunggu sampai lampu hijau ya teman-teman saya baru nyebrang satu menit saja masuk di kampung Yunlong ya nah lampu sudah warna hijau saya harus ikut nyebrang di perempatan ini wah itu orang nyebrang di lampu merah berani sekali ya ini juga lampu merah tapi saya mau memberanikan diri nah sebenarnya jalan ini gak boleh dinaikin sepeda ya sepedanya harus di turun harus didorong ya gak boleh dinaikin tapi saya mau turun di depan situ yang dekat pintu kantor polisi saya dari depan situ mau turun sampai disini saya turun ya teman-teman ya saya mengikuti aturan karena ini bukan untuk bersepeda bukan jalan untuk bersepeda ini teman-teman ya dan seterusnya saya akan mencari tempat berparkir sepeda disini tempat berparkir sepeda teman-teman ya tapi sepeda saya sudah dua kali saya parkir disini hilang saya gak ada tempat parkir yang kosong terpaksa saya harus memarkir sepeda di saya harus memarkir sepeda di depan ya itu di depan sana ya teman-teman ya saya masih mendorong sepeda saya ini jembatan menaik ke Junlong Plaza sana lewat sini ya teman-teman ya kalau mau ke Junlong Plaza lewat sini then go Terima kasih.